Sementara itu, Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Negeri soal sistem pencoblosan dan biaya demokrasi yang terlalu mahal. Gubernur berharap antusiasme masyarakat dalam memberikan hak suara tidak dihambat oleh sistem administrasi. Selain itu, Gubernur pun meminta saksi dibiayai oleh negara. Ditemui usai telekonferensi dengan Kementerian Dalam Negeri, kami siang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta evaluasi ke Kementerian Negeri agar sistem pencoblosan diperbaiki. Hal tersebut karena banyak mahasiswa yang tidak bisa pulang kampung karena ongkos mahal sehingga menjadi golput. Selain itu, Gubernur meminta demokrasi lebih murah, salah satunya saksi dibiayai oleh negara. Dalam logika saya, dengan KTP elektronik itu harusnya semua data akan terekam di situ ya. Jadi kalau dia pakai mencoblos di mana saja, setelah dia mencoblos, tidak bisa dipergunakan lagi oleh ID yang mengetahuinya di tempat lain. Tapi intinya, antusiasme ini jangan dijagalkan oleh sistem administrasi. Ini harapan saja. Saat ini pihaknya sedang fokus pada pengawalan kotak suara karena terbatasnya gudang penyimpanan. Gubernur meminta panitia pemilu mengendahulukan kotak pilpres. Selain itu, dirinya pun mengucapkan belasungkawa karena Ketua KPPS 03 Bojong Purwakarta meninggal saat bertugas. Pihaknya pun akan membantu keluarga almarhum dengan cara yang baik. Gubernur juga meminta masyarakat Jawa Barat menghindari konsumsi berita yang berlebihan dan tidak ada ekspresi berlebihan sebelum dan setelah pleno pemilu. Budi Hartati, Bandung TV